Lalu pemirsa sejauh mana realisasi pemberian insentif terhadap pembeli atau pemilih kendaraan listrik ini akan dapat menyukseskan hilirisasi lanjutan komponen baterai listrik seperti nikel, timah, bauksit dan juga tembaga. Siapkah masyarakat kita merubah daya konsumtif penggunaan mobil berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik guna menunjang elektrifikasi nasional? Kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Joko Siswanto. Selamat pagi Pak Joko, salam sehat Pak. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mbak Eva, Mas Reno, sehat selalu. Baik Pak Joko, apa saja sebetulnya urgensi dari pemberian insentif terhadap pembeli atau pemilih kendaraan listrik? Nah sebetulnya sejak 2019, sejak terbitnya peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan pemanfaatan kendaraan listrik, Nah disitu sudah sangat urgensi sekali ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan Menteri terkait, baik itu di Menteri Keuangan dengan berbagai insentif, Menteri SDM dengan program roadmap SPKU-nya, kemudian Menteri Perhubungan dan Menteri Terkait lainnya termasuk Polisian itu diberikan nomor khusus ya yang bebas daripada genjil genap, dan juga pacak kendaraannya itu sangat murah sekali. Misalnya saya pakai Hyundai gitu ya, IONIQ itu tidak sampai 1 juta rupiah per tahun, dan juga Wuling itu cuma 344.000 rupiah kalau saya tidak salah per tahunnya. Dan yang kedua, kita juga telah membuat pembangunan pabrik baterai untuk mendukung purpose nomor 55 tersebut, di mana TKDN-nya dituntut setiap tahunnya itu makin besar. Dan juga seperti kata Pak Menteri tadi bahwa kita untuk upaya mengurangi impor bensin yang makin hari makin besar, ini juga sangat baik program daripada percepatan kendaraan listriknya. Nah, di samping itu juga sejak kita menyetujui meratifikasi Paris Agreement sejak 2016, kita juga sepakat di Glasgow untuk menuju net zero emisi di 2060, dan terakhir juga di G20, di mana peran internasional untuk membantu pencapaian pengurangan emisi gas rumah kaca ini, itu sangat mendukung sekali bagi kita Indonesia. Dan sudah sepakat di G20, beberapa negara akan membantu kita sebesar 20 bilion USD. Nah, sehingga perlu tindak lanjut daripada kesepakatan ini. Kesempatan yang baik ini harus kita percepat. Begitu pentingnya masalah ini. Bagi masyarakat sendiri, saya sudah mencoba ya, menggunakan kendaraan listrik, baik mobil maupun motor, itu pengeluaran per bulannya sangat murah sekali kalau kita bandingkan kita harus membeli BBM ini. Dan di samping itu, kita punya target di 2030 ya, di dalam Grand Surajari Nasional, untuk sepeda motor kita punya target 13 juta, untuk mobil 2 juta. Nah, realisasi sampai dengan November kemarin, itu kendaraan listrik baru mencapai 33.810. Saya kira bulan ini sudah bisa mencapai 34.000. Nah, ini kita mengerja target ini. Karena apa? Kami pernah membuat surat beberapa presiden tentang kendaraan listrik ini, terutama memprioritaskan sepeda motor. Kenapa sepeda motor? Karena 60 persen bensin itu digunakan oleh sepeda motor. Nah, kalau seluruh sepeda motor ini sudah tidak menggunakan, BBM, maka impor bensin kita itu sudah nol ya. Nah, itu kita ingin mencapai nanti target utamanya itu di 2030 baru 13 juta kendaraan motor. Sekarang ini ada sekitar 120 juta kendaraan motor di Indonesia. Baik, Pak Joko. Pertanyaannya adalah kalau kita melihat insentif, kalau yang kita baca di berbagai informasi, ini kan insentifnya untuk mobil ini bisa sampai dengan 80 juta rupiah, begitu ya. Tetapi insentif 80 juta rupiah ini, kalau dibandingkan dengan harganya yang bisa dikatakan fantastis, kan sama saja ya. Jadi harga yang fantastis dikurangi insentif 80 juta, tetap saja harganya masih terhitung mahal, begitu. Pak Joko bagaimana tanggapannya? Nah, saya menyarankan ya, coba pemanfaatan mobil listrik yang paling murah dulu. Misalnya untuk yang jenis pulling. Itu kan harganya, harga kesepakatan negosiasi bisa 290 juta rupiah ya. Nah, itu sudah yang kualitas terbagus. Nah, untuk yang kualitas standar, untuk pulling itu 250 juta. Nah, kalau itu dikasih insensif 80 juta, maka 250 juta dikurang 80 juta adalah sekitar 170 juta rupiah. Nah, ini kan cukup terjangkau ya bagi masyarakat kita yang menengah ke atas. Nah, apalagi kalau belinya dengan kredit. Nah, itu dan wuling itu juga sama seperti sepeda motor. Dia kecil dan bisa nge-charge, terus tidak perlu ke SPKLU di rumah masing-masing, itu bisa nge-charge gitu. Nah, dan pajaknya juga sangat murah dan sangat lincah. Dan kalau kita test drive di tol, itu nggak ada bedanya dengan kendaraan BBM ya. Saya sudah coba beberapa kali. Itu sangat nyaman sekali. Dan sangat lincah sekali. Karena ini cukup mungil, tapi kalau kita masuk ke dalamnya itu cukup lega gitu ya. stick golf juga masuk, bareng-bareng belanjaan masuk gitu. Dan ini kami menyarankannya seperti itu. Jadi, coba dengan yang harganya sangat terjangkau bagi masyarakat gitu.